Negara Indonesia kini memiliki sirkuit balapan berstandar internasional, yaitu sirkuit Mandalika. Sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTP ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jum'at 12 November 2021. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika, pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Dibangun dengan standar internasional, sirkuit Mandalika sudah dipidik menjadi tempat penyelenggaraan event besar bersekala dunia, diantaranya ASEAN Talent Cup, World Super Big dan Moto Kipi. Seperti dikutip dari laman bola, sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan, dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 50.000 tempat duduk dan 138.000 area berdiri. Sirkuit Mandalika juga memiliki area padok yang dapat menampung sampai dengan 50 garasi. Nah, usai diresmikan, baru-baru ini sirkuit Mandalika Lombok akan menggelar event balap bergensi. Tercatat, ajang World Super Big dengan dua event supporting race, World Super Sport dan Asia Talent Cup bakal menjalani debut balapan di sirkuit Mandalika. MGPA atau Mandalika Grand Prix Association melalui jejaring sosial Instagram, telah merilis rangkaian jadwal balapan yang dimulai sejak Jumat 19 November sampai Minggu 21 November. Menariknya, para penggemari yang hadir langsung ke sirkuit Mandalika juga akan disajikan beberapa acara hiburan. Penyanyi senior, Andy Riff bahkan didapuk bakal menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum race dua ajang World Super Big dimulai pada hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menyanyikan lagu kebangsaan menjadi hal wajib diperdengarkan setiap kali sebuah negara menggelar event balap internasional. Tentu ini sebuah kebanggaan buat Andy Riff, karena penyanyi berusia 53 tahun itu bakal jadi sorotan dunia. Wah keren ya!